Intro Halo sahabat youtube Balik lagi nih ke channel youtube aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys kali ini aku mau share kembali tentang kegiatan rutinitas aku setelah pulang kerja Nih ya biasanya emak-emak di luar sana yang dia juga wanita karir atau dia bekerja Pasti nih kalau udah pulang kemudian masuk tuh ke kandang alias ke rumah Pasti ya itu tuh mikirin makan apa Kemudian cemilan apa ya hari ini Kira-kira buat cemilan apa Nah ini nih yang sedang aku lakuin Jadi kali ini aku mau buat cemilan yang ada di kulkas Kebetulan aku masih punya stok ikan giling Dan berhubung kita wongkito galocus kita buat pempek guys Itu tadi udah ada bahan dasarnya yaitu ikan giling Yang kemudian aku masukkan bumbu bawang putih yang udah aku blender Dan ini aku tambahin telur Lalu kita aduk-aduk aja nih sampai merata ya guys ya Kemudian kita masukkan garam kurang lebih 1 sendok makan ya guys Nggak usah takut keasinan karena nantinya si ikan giling ini kan mau dicampur sama sagu ya Jadi kalau garamnya nggak terlalu banyak malah nanti rasanya nggak asin atau hambar gitu ya guys ya Kemudian aku tambahin penyedap rasa Aku pakai masako ayam Yaudah ini diaduk-aduk lagi sampai merata Baru deh kita tambahin yang namanya sagu Disini aku pakai sagu tani ya guys ya Ini banyak banget Kalau kalian mau beli juga banyak banget Tersedia di warung-warung ya guys ya Nah ini aku pisah jadi dua Satu mau aku buat mempek adaan Dan satunya mau aku buat mempek lenjer biasa yang direbus Ini aku pisahin Untung mempek lenjer yang direbus Aku akan tambahin sagu lagi ya guys Karena dia kan teksturnya agak memel ya Agak bisa dipegang dibentuk gitu Kalau tekstur mempek lenjernya udah sesuai dengan yang kita inginin Tahap selanjutnya kita masukkan ke air yang akan mendidih ya guys ya Ini biarin aja sampai dia nanti mateng Sembari menunggu mempek lenjer aku mateng Ini aku lanjut cuci piring ya guys ya Karena piring aku tuh udah banyak banget numpuk Ini aku langsung cuci piring supaya pekerjaan kita tuh ya cepat selesai gitu loh Buat emak-emak di luar sana ya Yang sedang menjalankan tugas negara alias tugas menjadi berumah tangga ya guys ya Kalian tetap semangat ya Karena ada aku yang akan selalu kasih support buat kalian semua Tetap semangat ya Nah guys biasanya setelah aku mencuci piring Aku akan bersihkan permukaan restafel ini Ya supaya kumanya gak ada yang tertinggal gitu loh Ini aku sikat-sikat terus pokoknya permukaannya Supaya benar-benar bersih ya guys ya Nyici piring beres Eh gak terasa masakannya juga udah mateng Ini pempeknya udah mulai mumbul ke atas Itu waktunya untuk diangkat atau ditiriskan ya guys ya Makanan pempek ini memang menjadi makanan favorit keluarga aku ya guys ya Tanpa terkecuali suami aku Ya meskipun dia bukan wongkito galo Tapi tetep tuh lidahnya cocok sama makanan ini Untuk pembuatan pempek adaan itu sendiri Berbeda dengan pempek lenjer ya guys ya Kalau lenjer itu biasanya direbus dulu Tetapi kalau pempek adaan itu langsung digoreng Cara pembuatannya juga mudah banget Ini tinggal kita cemplungin aja Kita masuk-masukin aja Seperti kita buat bakso Kedalam api yang cenderung panas ya Tapi apinya benar-benar pakai api yang kecil gitu guys Dan dalam prosesnya kita juga perlu Yang namanya Cek terus ya guys ya Ini dibolak-balik supaya matengnya juga merata Kalau untuk goreng pempek adaan ini Sebaiknya jangan ditinggal-tinggal ya guys ya Karena dia tuh gampang banget Kalau misalnya mateng gitu Takutnya gosong ya kan Jadi ini perlu benar-benar kita balik pelan-pelan Supaya matengnya benar-benar merata Sebetulnya pempek adaan itu bentuknya bulat Seperti bakso gitu ya guys ya Tapi ini yang aku buat agak sedikit gepek Tapi gak masalah guys Karena rasanya tetap nomor satu juara ya Ini bentuknya aja yang agak beda Dan ini aku rasa udah sesuai dengan yang aku inginin Aku mau lanjut buat cukonya ya guys ya Ini cukonya juga sudah mateng Jadi ini langsung aja kita potong-potong Pempek adaan dan pempek lenjernya Pempek lenjernya juga udah aku goreng tadi sebentar Ya udah setelah di plating tuh Teksturnya lembut banget Ini enak banget rasanya Benar-benar ikan banget ya guys ya Karena tadi aku pakai tepungnya juga Satu banding setengah gitu ya Istilahnya tuh satu banding setengah tuh Banyak ikannya daripada tepungnya Nah guys dem Gak usah banyak ngomong lagi Langsung baik kita cocol pakai cuko Nah kau cuko dapet cuko tengah dua Oke deh guys ya Thanks banget udah ngikuti keseharian aku hari ini Ya mulai dari setelah pulang kerja Sampai aku buat cemilan-cemilan Yang mau aku makan bersama keluarga aku di rumah Thanks for watching And then see you next time video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax